Kade, kade. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Official GTV. Like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Ini proses apa namanya Pak? Proses dasar ya? Ini dasarnya dibuat bagian bawahnya dulu. Terus kita tanya-tanya nih, ini ada yang unik. Dari selembar papan ini, dari lempeng kayak gini kok bisa jadi bengkok? Itu gimana caranya ya? Pak, sambil kerja sambil layaknya boleh ya Pak ya? Saya mau tanya nih Pak, itu kok ujung bagian terawih itu kok bisa melengkung gitu Pak? Itu karena gimana Pak? Dibakar. Oh, sambil dibakar kayunya ya? Sambil dibakar terus dibentuk ya Pak ya? Ini Bapak sedang bikin apanya nih Pak? Bagian apa? Ini bagian sambungannya ya? Ini saya pegang ya Pak ya? Saya bantu. Wow. Lihat pemirsa. Kayu yang digunakan pun merupakan kayu yang sangat bagus. Dan kayu yang sangat kuat. Dulu perahu-perahu ini dibuat menggunakan kayu jati. Tapi sekarang karena memang kayu jati sudah mulai langka dan sulit untuk didapatkan. Kayu marbo. Sekarang pakai kayu apa Pak? Marbo. Marbo. Kayunya dari mana nih asalnya? Dari Papua. Kayunya ini berasal dari Papua dan Pulau Sulawesi. Kayu marbo lah ya Pak ya? Pengganti kayu jati ya Pak ya? Ini prosesnya bisa berlangsung berapa lama nih Pak? Sampai jadi? Ya, sekitar 4 bulan lah. Wow, 4 bulan Pak. Dan memakan biaya nggak sedikit tentunya ya Pak ya? Iya. Itu pasti pemirsa karena terlihat sederhana. Tapi pengerjaannya ini butuh kreativitas ya Pak ya? Iya. Butuh kedetailan karena sangat sulit mengerjakan perahu kayu ini. Nah, kita lihat yang lainnya yuk. Itu ada yang lagi ngelobangin tuh. Pak, saya selesai ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah, ujung depan dan ujung belakang kapal ini dibuat melengkung seperti ini. Dan proses ini melakukan proses pembakaran ya atau penggarangan. Jadi, untuk memuai kayu ini, jadi harus digarang dulu nih supaya kayunya mudah untuk dibentuk. Dan hampir sama dengan proses melengkungkan besi, melengkungkan kayu pun ternyata sama dengan cara dibakar. Dan habis dari sini saya akan berjalani ke arah belakang sana untuk melihat tambak ikan bandeng. Di sana kebetulan, saya akan coba untuk menjelajahi tambak itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Jadi sekarang gimana kalau misalkan kita jelajahin untuk nyari kehidupan satwa yang ada di sini, selain kambing tentunya. Gimana? Mau ikut? Diikut terus ya. Ayo. Terima kasih ya Pak. Kawasan tambak yang sangat luas seperti ini tidak hanya diuni oleh ikan-ikan yang memang sengaja dibudidayakan. Saya yakin ada juga satwa-satwa lain yang mungkin juga menjadi pemangsa atau predator bagi ikan-ikan keuni tambak. Ini adalah daerah yang cukup panas. Dan daerah seperti ini adalah daerah yang senangnya oleh... Eish. Hati-hati mata. Kita temukan kobra ini. Nih. Nah, lihat. Oke, kamera, kamera, kamera. Pinjem, pinjem, pinjem. Gue mau ngambil gambarnya coba. Sorry. Sekarang ini saya berhadapan dengan kobra jawa yang sangat ganas. Kobra ini adalah jenis kobra penyibur. Saya memegang kamera ini untuk mencoba untuk mengetes seberapa kuat semburan racunnya terhadap kamera ini. Kalau saya bisa mendapatkan gambarnya, disitu saya akan mendapatkan data keakuratan semburannya. Salah satu reptil berbahaya penghuni kawasan tambak, yaitu naya, sputatrik, alias ular kobra. Biasanya kobra penghuni lubang-lubang tanah bekas sarang tikus di sepanjang pematang tambak. Oke. Kobra ini seperti yang mengetahui yang mana mata, yang mana lensa. Sorry. Saya akan coba untuk mendekatinya dengan tidak menggunakan kamera lagi. Ular kobra penyebarannya sangat luas. Mulai semak-semak, ladang, hingga persawahan. Dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Kobra merupakan ular yang sangat teritorial. Ia memiliki racun yang saat mematikan, yaitu racun neurotoxin hemotoxin. Racun syarab dengan racun pembunuh daging. Nah, sekarang lihat, ular yang satu ini sangat marah sekali. Dan kalau sampai saya meleset dalam menghandling atau menangkapnya, itu berarti saya akan menerima resiko yaitu patukan dari ular yang satu ini. Keberadaan ular kobra atau naya seputar trik di perlintasan yang sering direwati manusia ini mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa atau sedang berburu. Karena pada umumnya, ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilaruhi manusia. Ular kobra gerakannya cepat banget. Dan kita jangan kalah cepat untuk mengibagi gerakan yang satu ini nih. Lihat ini. Beda berbahaya dengan king kobra. Kobra memiliki kekuatan semburan racun yang sangat kuat. Sedangkan king kobra memiliki jumlah racun yang sangat banyak. Nah, ular ini, lihat, tidak seperti kobra pada umumnya. Ia lebih sering menyerang dibanding menghindar. Biasanya kobra-kobra lain itu akan lebih menghindar ketimbang untuk menyerang seperti ini. Reaksi khas kobra saat terdesak atau terancam dengan mengembangkan hood dan mengeluarkan suara desasannya merupakan tanda bagi saya untuk berhati-hati. Pematang yang tidak terlalu luas menjadi penghalang gerak. Sehingga saya tidak leluasa berhadapan dengan kobra ini. Ber alias najas putatrik tidaklah kalah berbahayanya dengan king kobra. Meski kadar bisanya tidak setinggi king kobra, namun semburan bisanya harus luas padai. Dan jangan sekali-kali berada searah dengan angin jika sedang berhadapan dengan kobra penyembur. Jika sampai terkena mata dan tidak segera tertolong, semburan kobra akan berakibat sangat fatal hingga menyebabkan kebutaan. Saya harus terus menjaga jarak terhadap mata dengan arah angin. Karena kalau misalkan sampai saya juga sama ya, seirama dengan arah angin, khawatir ketika dia menyembur itu racunnya bisa masuk ke dalam mata. Gerakan gesit, kobra, dan semburan bisanya membuat ular yang satu ini tidak mudah dikendalikan. Lebih baik melepas dan menghindar dari semburan racun bisa yang dapat berakibat fatal jika terkena mata. Masa penasaran akan kobra yang sangat agresif ini membuat saya kembali ingin berinteraksi lebih dekat lagi. Beruntung, meski sempat terlepas dan hilang, kobra penyembur ini kembali saya temukan. Oke, kobra yang barusan kabur, terlihatnya dia kembali keluar lagi, kembali muncul, dan setelah kita tunggu, kita akalin, akhirnya si kawan kita yang satu ini, lihat, dia sangat marah. wow, lihat sepatuku, pacun semua, waduh, kata gue kena lagi. air 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 air, air air air. pake air itu gimana Joe? kena nih, banyak banget soal masuknya break dulu ya oke ya, gak break dulu hari ini besok kita lanjut lagi karena kondisi udah gak mungkin, mata saya ini udah terlalu merah banget karena dari tadi kena sembur terus kanan kiri ini udah kena sembur semua ya, obatin dulu matanya kalau udah sembur, kita lanjut lagi sub indo by broth3rmax